Kullu amrin, zibalin, la yubda'u fihi bibismillah Dalam riwayat yang lain, bibismillahirrahmanirrahim Fahuwa abtar Dalam riwayat yang lain, fahuwa abtar Setiap perkara yang penting Yang tidak kita awali dengan ucapan bismillah paling minimal Atau bismillahirrahmanirrahim Maka perkara itu terputus Maka perkara itu terputus Terputus dari apa? Kata para ulama kita, terputus dari keberkahan Sehingga ketika mereka membahas bismillahirrahmanirrahim Mereka mengatakan setiap perkara yang diawali dengan mengucapkan nama Allah Sebenarnya tujuannya adalah kita sedang meminta keberkahan kepada Allah Untuk urusan yang akan kita lakukan itu Makanya coba lihat jemaah sekalian Ketika seseorang ingin keluar rumah saja Apa yang Nabi ajarkan doa untuk dia bacakan? Bismillahirrahmanirrahim Tawakkaltu ala Allahi Wala hawla wala quwata illa billah Sebelum mengucapkan aku bertawakal kepada Allah Dibuka dulu dengan bismillah Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya Karena kita mengharapkan keberkahan Dengan itu Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang Jika hamba-hambanya senantiasa menyebut namanya Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang berikutnya Pelajaran dari bismillah ini jemaah sekalian Hadith yang tadi Setiap perkara yang penting Yang tidak diawali dengan bismillah Maka dia terputus Atau dia terpotong Keberkahannya Tidak mendapatkan keberkahan Dari sini kata para ulama Ucapan bismillah ini Ditadirkan Sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan pada saat itu Memang tidak dituliskan Misalnya Jemaah sekalian Ketika saya ingin menulis Atau ketika saya ingin minum air misalnya Kemudian saya mengucapkan bismillah Memang tidak saya katakan Bismillah saya minum Saya tidak mengatakan demikian Tapi kata para ulama Ditakdirkan Sesuai dengan apa yang ingin kita Kerjakan Ditakdirkan itu bukan takdir Allah Bukan Bukan berbicara masalah takdir Allah Bukan Maksudnya Dimasukkan Kegiatan yang ingin kita lakukan Itu yang kita maksudkan dengan ucapan bismillah itu Ketika kita ingin minum bismillah Maksudnya adalah Dengan menyebut nama Allah Saya minum Kita meminta keberkahan kepada Allah Dengan minum tersebut Makanya Orang yang melakukan Atau makan sesuatu Minum sesuatu yang haram Tidak ada diantara mereka Yang berani mengucapkan bismillah Kalaupun ada Maka dia akan bermain-main Dengan itu Dia akan bercanda Ya Ada orang minum khamar Kemudian Masya Allah Nikmat Bismillah Minum Tidak ada jamaah sekalian Karena dia tahu itu sesuatu yang haram Dia tidak berani mengucapkan bismillah Ya Karena dia tahu itu sesuatu yang haram Sementara Karena fitrah manusia jamaah sekalian Fitrah manusia Ketika mengucapkan bismillah itu Artinya dia sangat berharap Keberkahan dari Allah Dengan apa yang sedang dia lakukan tersebut Bahkan subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kepada kita jamaah sekalian Ketika kita minum Atau ketika kita makan Lalu kita lupa membaca bismillah Nanti kita ingat sudah di pertengahan Nabi perintahkan untuk kita Segera mengucapkan bismillah Karena kita mengharapkan keberkahan disitu Ini sudah makan Satu piring sudah selesai Ambil piring yang kedua Baru diingat Astagah Astagah Satu piring yang pertama Saya belum ucapkan bismillah Ya Maka apa yang dia lakukan Nabi perintahkan untuk dia mengucapkan Bismillahi Fi awalihi Wa akhirihi Aku mengucapkan bismillah Di awal tadi Dan di akhir nanti Ya Sebagai ganti Karena dia lupa mengucapkan bismillah di awal Maka Nabi anjurkan Bismillahi Fi awalihi Wa akhirihi Aku mengucapkan bismillah Dengan nama Allah Di awal dan di akhir Makan ku tadi Atau minum ku tadi Kenapa aja mas sekalian Karena kita mengharapkan keberkahan Dengan menyebut nama Allah Terima kasih telah menonton